Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 di masjid orang-orang seperti itu tidak mau dia begitu maka Allah akan hukum dia dengan kehidupan yang sempit dalam beberapa tafsir kehidupan yang sempit itu dibagi dua hukumannya itu pertama kehidupan sempit di atas dunia di dunia orang yang berpaling daripada petunjuk ada-ada sama-sama sih walaupun rumahnya lapang tapi dalam hatinya terasa sempit rumahnya berpuluh tapi terasa sempit antara anak dengan bapak antara bapak dengan ibu tidak ada perdamaian terasa sempit tempat tidur kasuhannya tiga lampi lapang tapi orang sudah tidur dan 10 malam yang mereka dapat kehidupan mahishatan dangka tadi kadang-kadang jam tiga baru mata tekan itu namanya mahishatan dangka salah satu penepak yang paling mendasak Allah beri kehidupan orang yang setan dangka itu adalah berpaling daripada ajaran Allah nak diikutinya ajaran Allah maka mana orang yang tidak mengikuti aturan Allah itu itu taksiran yang pertama taksiran yang kedua ketika kita berpaling daripada ajaran Allah maka Allah akan menyimpitkan apa yang disimpitkan oleh sesudah kehidupan dunia alam kubur ketika orang yang berpaling daripada ketujuh Allah itu di dunia hatilah sambik walaupun kayu waktu sama-sama walaupun banyak piti tapi tak sadang rasunya lalu ketika dia meninggal ada hukuman satu lagi apa itu kuburan itu disimpitkan Allah kuburan itu kan bisa terbagi dua bisa kuburan itu terdiri daripada taman-taman surga nyaman bahwa di kubur itu indah tapi kuburan itu bisa bisa juga dari lubang-lubang api neraka kalau kita berpaling daripada ketujuh Allah tentu saja kuburan itu Allah simpitkan Allah simpitkan dalam beberapa hadis dikatakan kata nabi kata nabi apa yang kita lalui setelah alam kubur itu lebih mudah alam kubur itu kan awal baru itu ada nanti itu pada masa ada nanti itu titian serata mustahim ada nanti itu pengadilan Allah baru surga dan neraka kalau di alam marzah atau alam kubur saya itu bermasalah maka sesudah itu akan lebih bermasalah lagi tapi kalau selamat awal di alam kubur itu kalau ditandanya di malaikat kemukar dan akhir dan B jawab dan E, O, C jawabannya maka kita akan selamat lanjutkan hadis tadi dan jika seseorang itu tidak selamat daripadanya kuburannya adalah selalu polo pang neraka pertanyaan kemalaikat kemukar dan akhir tidak bisa dia jawab maka kehidupan proses yang akan dilalui setelah itu labia balik lain kok di padang masar itu nanti saya rasu labia puluh dari padu di naraku bahkan ada manusia ketika itu yang putus asa ya Allah segera adalah risaf kata lo ada pun di padang masar begitu beratnya padang masar labia orang-orang seperti inilah yang akan melalui tapi bagi kita orang beriman akan dinampakkan oleh Allah gambaran surga setiap pagi dan sore sehingga orang beriman itu berdoa kepada Allah Ya Allah segera kalah hari kiamat kenapa? surga itu jauh lebih indah daripada alam barzah yang akan melalui walaupun di alam barzah atau di alam kukur itu tempatnya seperti taman-taman di surga begitu indahnya surga itu yang terakhir hadisku memberi motivasi memberi semangat kepada ibu-ibu-ibu yang suka menyambung saji atau memersiarkan tepeng atau bisa dikiaskan kepada orang yang suka membersihkan masjid asbahu atau sebab turun hadisku pada suatu malam ada ibu-ibu yang meninggal rupanya ibu-ibu kebiasaannya setiap pagi setiap patang suka menyambung saji meninggal tengah malam Nabi lalala lalu ibu-ibu yang suka menyambung saji dikumpulkan disalahkan dikumpulkan oleh para sahabat dan diberitahu Nabi lalala pagi-pagi ketika Nabi tajago lalala sebuah dikumpulkan ibu-ibu yang suka menyambung saji pun ada pagi-pagi Nabi lalala lalu ditanya kepada sahabat eh sahabat ma'amak-amak yang suka menyambung saji jawab sahabat Ya Rasulullah am'amak atau ibu-ibu yang suka menyambung saji itu meninggal tadi malam kami salatkan dan kami kuburkan seakan kami menyambungkan Nabi adalah tangan malam apa jawab Nabi Pai Nabi ke tempat kuburan itu walaupun nanti kuburan yang salat Nabi lalu Nabi mensalat jenazah gaibkan bantuan itu mulia Nabi memuliakan orang yang suka membersihkan masjid orang yang suka membersihkan masjid lalu Nabi mengatakan inna hadih hadis ma'amu khalim inna hadih kuburi ma'amu hati zulumah sesungguhnya kuburan itu dipenuhi kegelapan kalam kuburan itu selanjutnya dan sesungguhnya Allah menerami kuburan amat yang sebut menyapu menyapu misal tadi dengan salatu kata Nabi jadi kuburan-kuburan kalam itu salah satu untuk meneraminya sering suka menyapu masjid masjid lalu disapu sering mengomentari masjid kadang-kadang maaf saja ada mdh kuburan masjid yang jauh namanya punya tapi Nabi menegaskan yang bisa menerangi kuburan kita itu salah satunya adalah suka membersihkan masjid inilah khusus khusus ini bermanya maaf semoga dapat hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih